Oke, kita mau mereview orderan yang masuk untuk Honda Brio ya. Jadi, ini untuk Honda Brio generasi pertama ya. Plat PM dan ini sudah masuk ya. Tipenya adalah JL45 ya, ke Marpoian Damai. Oke, nah ini adalah bohlam JL45. Jadi, bohlam ini merupakan versi upgrade dari LED Cree XHP50 2nd Generation. Apa yang di-upgrade adalah chip-nya. Dulu menggunakan XHP50.2 atas dan bawah. Nah, sekarang kita upgrade bagian lampu dekatnya menggunakan chip otomotif. Kenapa kita upgrade? Tujuannya adalah supaya bisa lebih terang. Karena dulu yang versi Cree hanya 30W. Nah, kemudian yang versi JL45 ini adalah 45W. Jadi, di-upgrade chip-nya, di-upgrade driver-nya. Jadi, supaya tujuannya menjadi lebih terang. Ya, karena Pak Wahyu ini mencari yang versi Cree. Nah, saya tawarkan tipe JL45. Tapi, kalau mau yang lebih terang lagi atau mau yang lebih speknya di atas JL45, sebenarnya kita baru launching namanya JL65. Yaitu 65W. Dari versi ini di-upgrade lagi chip Hike Beam-nya menggunakan chip otomotif. Ya, kalau Anda mau lihat review lengkapnya, ada di video YouTube saya sebelum-sebelumnya. Nah, kalau buat Anda yang mau langsung bertanya kepada saya, Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. Ya, oke. Jadi, ini tipe JL45 untuk Honda Brio. Apa sih keunggulan dari tipe ini? Tipe ini satu, ya. LED bisa diajak kerja berat. Ya, anatomi sama seperti halogen. Satu banding satu. Terdapat payung, ya. Payungnya ini bisa kita lepas, kita bisa setting, dan kita bisa kalibrasi mengikuti pola reflektor. Ya. Payungnya ini sama seperti halogen. Jadi, dijamin LED ini tidak bakal menyilaukan lawan arah. Ya, karena kenapa ada cut-off-nya. LED ini adjustable, bisa di-setting arah jam 11 ataupun jam 12. Ya. Kabel sudah dirajut oleh nilon tanpa driver, tinggal Anda colok saja. Ya. Colok ke soket original bawaan pabriknya tanpa perlu Anda pusing-pusing memakai cover relay set atau apapun itu. Banyak orang membeli LED di online. Harganya memang mungkin yang murah-murah. Dia beli, kemudian tidak bisa high beam, tidak bisa low beam, atau posisinya high beam terus, atau tidak bisa nyala, macem-macem. Kata penjualnya harus menggunakan cover relay. Ya, belilah LED yang pemasangannya sudah barang sampai tinggal plug and play saja. Jadi, tidak perlu ribet pasang ini, pasang itu ya. Sekali beli, barang sampai Anda tinggal pasang. Ya, jadi tinggal colok soket ke soket originalnya bawaan pabrik. LED ini real, 45 Watt, dan dia tidak nge-drop. Ya. Jadi, diukur berdasarkan alat ukur yang namanya Wattmeter. Ya. Nah, color temperature dari LED ini adalah 5500 Kelvin. Warnanya putih, masih ada aksen kekuning-kuningan. Tujuannya adalah supaya tembus hujan. Ya, seperti itu. Tidak storing, sudah pasti ya. Namanya mobil Honda itu sangat sensitif terhadap yang namanya gangguan kelistikan. Jadi, LED ini tidak storing, jadi Anda tidak perlu khawatir. Ya. Produk ini adalah produk dari Juragan Lampu, Jungki Wenas. Terdapat logo emboss Juragan Lampu. Ya. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Ini LED terbaik untuk mobil Honda Brio atau Mobilio. Ya, sama. Produk dari Juragan Lampu, Jungki Wenas. Tipenya adalah JL45 yang artinya J, Juragan L, artinya Lampu. 45 Watt adalah dia 45 Watt dengan hybrid chip. Ya, chip otomotif. Dan chip KRI XHP 50 second generation. Ya. Sudah upgrade dari versi dulu yang hanya 30 Watt. Yang di-upgrade apa drivernya? Yang di-upgrade apanya chipnya? Nah, tujuannya apa? Karena kita mengejar anatomi dari halogen. Ya. Halogen itu, chipnya, apa? Filamennya itu adalah memanjang ke bawah. Ya. Filamennya memanjang ke bawah, sedangkan kalau XHP 50 itu adalah melebar. Bujur sangkar. Jadi, cut off-nya akan kurang bagus. Nah, makanya kita upgrade chip bagian atasnya memanjang. Kenapa? Karena ini adalah lampu halogen. Filamen lampu halogen itu memanjang, bukan melebar. Makin lebar, makin fokusnya berantakan. Susah untuk di-setting. Nah, makanya kenapa kita upgrade chipnya mengganti, diganti menggunakan chip otomotif yang persegi panjang. Jadi, cut off-nya akan lebih bagus dan sempurna. Ya. Dan ini juga kita bisa setting ya. Payungnya ini terdapat baut dan kita bisa papas atau kita bisa sesuaikan dengan mobilnya. Mobilnya. Makanya kenapa? Untuk yang sudah order, selalu kita minta foto depan mobilnya untuk supaya kita bisa setting dan kita bisa kalibrasi ya. Jadi, kirimkan. Kita setting sebelum kita kirim. Jadi, kirimkan foto depan mobilnya supaya kita bisa sesuaikan ya. Arah mentoknya ini di jam berapa? Di jam 11, di jam 12, atau 11.45, atau 11.30. Ya, seperti itu. Oke ya, kabel sudah dirajut oleh nilon, dia tanpa driver. Drivernya di mana? Drivernya di dalam. Selalu LED kalau produk dari juragan lampu, kebanyakan driver di dalam. Ya. Kalau bisa di dalam, mendingan di dalam. Lebih ringkes, lebih mudah, lebih plug and play pemasangannya. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat menikmati.